Halo semuanya guys, welcome to Ruang Malam, channel yang bahas film tapi tidak jelas uploadnya kapan ya kan, dan tidak pernah upload gitu. Tapi boleh lah daripada gabut, mungkin kali ini bisa buat referensi kalian juga mau nonton film apa. Kali ini kita akan mencoba bahas sebuah film yang berjudul Lake Placid, yang rilis di tahun 1999. Yang memang cukup lama juga ya rilisnya ini, bersamaan dengan gue lahir bahkan di tahun 1999 juga. Oke dengan gue, Yayan Ruhian alias Mad Dog disini, gue persembahkan kepada kalian alur cerita film versi Hemat Wota. Karena mungkin nanti durasinya ini cukup pendek, mungkin cuma belasan menit doang. Tapi semoga tetap menghibur kalian semua, semoga terhibur, and let's begin the story guys. Pada awal film ini kita diperlihatkan sebuah danau bernama Black Lake, atau Danau Hitam, di wilayah Mineh yang memang cukup terpencil. Nah disitu ada seorang penyelam bernama Walt, dan juga seorang polisi, atau lebih ke sheriff kali ya, yang bernama Hank. Dimana setelah itu, Walt ini langsung menyelam ke dalam danau, sementara si Hank ini masih tetap di atas perahu untuk menunggu, sekaligus mengawasi sekitar sampai si Walt kembali dari penyelamannya. Nah ketika si Walt ini sedang asik menyelam untuk entah itu meneliti sesuatu, atau cuma cari angin doang gitu ya, tak lama tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh sebuah makhluk predator yang sama sini, kita masih belum tau itu makhluk apa yang menyerang si Walt ini. Tapi untungnya, singkat cerita, dengan usaha yang cukup keras melawan seorang makhluk ini di dalam air tentunya, Walt berhasil meraih sisi perahu-nya tadi, dan juga dibantu sama si Hank untuk naik ke atas perahu. Namun seperti yang bisa kita lihat, sayangnya tubuh bagian bawah Walt ini sudah hilang di makan makhluk predator tadi, sehingga tak lama setelah itu pun, Walt meninggal. Nah scene kemudian berpindah ke sebuah museum, di mana ada seorang wanita bernama Kelly, seorang paleontologis, yang memang kerjanya ini meneliti fosil-fosil. Dan tak lama setelah itu, Kelly ini mendapatkan tugas ke danau di scene awal tadi, atau Black Lake tadi, untuk meneliti sebuah temuan gigi dari makhluk yang menyerang Walt sebelumnya. Jadi ada gigi yang nancep di tubuh Walt, yang katanya gigi tersebut mirip dengan fosil dinosaur, atau dinosaurus. Makanya si Kelly ini disuruh neliti, karena memang kerjanya buat neliti fosil-fosil. Nah walaupun awalnya Kelly ini menolak, karena menganggap dia bukan seorang petugas lapangan, dan cuma bertugas di dalam museum. Tapi karena itu sudah perintah dari atasannya, mau gak mau, berangkatlah si Kelly ini menuju ke danau tersebut, atau Black Lake tadi, bertemu dengan Sheriff Hank yang kemudian mengantarkannya mengecek temuan gigi tadi, dan melihat kondisi mayat Walt yang memang disini diperlihatkan cukup memprihatinkan. Sampai membuat si Kelly ini sendiri cukup terkejut. Tapi terlepas dari itu semua, atas rasa penasarannya, Kelly tetap memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke Black Lake, bersama dengan Hank, dan seorang pria warga situ yang bernama Jack. Yang Jack ini seperti seorang petugas yang memang menjaga kelangsungan alam gitu kali ya. Nah namun sepertinya hubungan Kelly dengan para pria ini tidak cukup baik, karena si Jack sendiri ini pun juga melarang Kelly untuk ikut, karena menurutnya ini bukan sebuah piknik, dan cukup bahaya tentunya mengingat ada orang yang barusan saja mati di danau tersebut. Tidak cocok sama sekali untuk wanita dari museum yang bukan petugas lapangan, dan mungkin nanti disitu juga ngeluh doang gitu ya. Sehingga berujung cekcok lah antara mereka berdua ini, tapi ujungnya Kelly ini tetap ikut, dan berangkatlah mereka ke satu-satunya rumah yang ada di dekat danau tersebut, yang rupanya dihuni oleh sepasang suami istri yang sudah cukup tua juga. Nah disitu mereka bertemu dengan Nyonya Bickerman, dan setelah ditanya-tanya tentang kehidupan Nyonya Bickerman ini, dia menceritakan kalau rupanya suaminya ini sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Sehingga ditanya kembali apakah meninggalnya suaminya ini ada hubungannya juga, atau miripkah dengan kasus kematian di danau kemarin. Tapi kata dia, kata Nyonya Bickerman, tidak ada hubungannya sama sekali, dan dia sendiri pun juga tidak tahu apa-apa tentang kematian di danau tersebut. Nah alhasil, karena tidak ada petunjuk sama sekali yang didapat dari Nyonya Bickerman ini, mereka pergi dari situ ke tempat camp yang memang sudah disiapkan oleh beberapa staff yang lain sebagai tempat mereka menginap di tengah ekspedisi Black Lake atau Danau Hitam. Nah disitu Kelly lagi-lagi berdebat sama si Jack, karena Jack merasa Kelly ini manja banget orangnya, nggak mau tidur di tenda lah, takut sama nyamuk, padahal di awal tadi sudah dia bilang jangan ikut ekspedisi. Jadi berujung lagi-lagi mereka berdua ini cek cok disitu, sampai akhirnya datang sebuah helikopter membawa seorang pria bernama Hector, dimana Hector ini adalah sang ahli buaya, atau pengamat buaya lah ya, ekspertnya lah, yang juga merupakan temannya si Kelly rupanya. Nah yang menjadi menarik, Hector ini datang-datang mengatakan kalau disitu ada buaya yang sepertinya memang menjadi dalang pembunuhan kemarin, yang katanya mungkin buaya ini datang lewat laut, meskipun kru yang lain seperti si Hank dan juga si Jack, itu tidak percaya kalau disitu ada buaya, karena memang posisi wilayah mainnya itu bukan habitat seekor buaya, apalagi ketika musim dingin, itu katanya tidak mungkin ada buaya yang bisa hidup disitu. Nah akhirnya Hector ini mengajak mereka semua untuk melakukan ekspedisi, menggunakan sampan, dengan membawa sebuah alat yang dipakai sama si Hector, dan mereka mendapatkan sebuah sinyal, yang tak lama kemudian ada sebuah makhluk dari bawah, dari dalam air, yang menyundul salah satu sampan sampai terbalik. Yang untungnya mereka ini bisa naik lagi, dan akhirnya bisa balik ke tempat camp, dengan hidup-hidup. Nah di tempat camp, kemudian ditemukan sebuah jiri kaki, yang diduga adalah milik dari si penyelam, yang telah diserang tempoh hari, atau si Walt. Dan dari pertemuan itulah, makin menguatkan dugaan si Hector, bahwa yang menyerang kemarin memang adalah seekor buaya. Yang katanya dari ciri-ciri biologis, ekosistem, dan lain-lain, gak tau apalah ya pokoknya, kata si Hector ini mungkin seekor buaya. Lalu singkat cerita, malam harinya, Hank melihat beberapa krunya ada yang menggali sebuah lubang jebakan, yang katanya mereka ini disuruh sama si Hector, untuk membuat jebakan untuk si buaya. Sementara si Hectornya sendiri ini lagi parti-parti pak, sehingga membuat Hank agak emosi disitu, dan lagi-lagi berdebat sama si Hector tentang buaya. Dimana di satu sisi, Hank yang masih skeptis kalau disitu ada buaya, sementara Hector sendiri ini sangat yakin, kalau disitu memang ada buaya penghuni danau. Bahkan dia sendiri ini juga membuat beberapa jebakan, yang dipercaya bisa menangkap si buaya tersebut. Sehingga kru yang lain pun menganggap Hector ini, palanya agak konslet, karena terlalu antusias dengan buaya. Dan kata si Kelly pun memang, Hector ini orangnya seperti itu. Terlalu mempercayai mitologi-mitologi tentang buaya. Nah, lalu keesokan harinya, mereka kembali melakukan ekspedisi dengan perahu. Disitu, Jack dan Hector memutuskan untuk menyelam, untuk mencari tahu tentang makhluk penghuni danau-nya. Yang sampai sini, sebenarnya beberapa dari mereka ini masih belum terlalu percaya, kalau disitu ada buaya. Dan sisanya menunggu di perahu. Nah, menariknya, hal yang aneh bukan terjadi kepada Jack atau Hector yang sedang menyelam, ya, melainkan justru terjadi kepada perahu mereka, dimana tak lama setelah itu, tali jangkar perahu mereka ini ditarik oleh sesuatu dari dalam air, dengan cukup cepat sampai bisa membuat Kelly terlempar dari atas perahu. Sementara perahunya ini masih ditarik sampai cukup jauh menjauhi si Kelly. Nah, situasi tentunya sangat menegangkan, karena bisa saja makhluk yang menarik perahu tersebut, tiba-tiba balik arah dan memilih memakan si Kelly yang terjatuh ke air. Apalagi di dekat Kelly ini juga ada segerombolan ikan-ikan kecil yang sedang panik, yang biasanya ini tuh diakibatkan karena ada predator yang mendekat, sehingga membuat Kelly pun juga ikut panik tentunya. Nah, untungnya, sehingga cerita tidak terjadi apa-apa setelah itu, jangkar perahunya pun juga berhasil dinaikkan lagi, dan Kelly berhasil dijemput naik ke atas perahu, bersamaan dengan si Jack dan Hector yang tak lama setelah itu juga kembali, memutuskan untuk menyudahi ekspedisi pada kala itu. Nah, tapi di sisi lain, ketika salah satu bawahan Hank yang juga ikut saat itu, menarik sensor alat milik Hector dari air, tiba-tiba dia ini dicaplok sama makhluk dari dalam air, sampai menghilangkan kepalanya, sampai membuat tewas seketika, dan itu terjadi cukup cepat, sehingga saat itu yang lain pun juga nggak terlalu ngeh. Alhasil kejadian ini membuat Kelly cukup shock sesampainya di camp, dan harus ditenangkan sama si Jack. Sementara Hector juga menyatakan berduka kepada Hank atas kematian temannya, meskipun cara mengungkapkan dukanya ini agak-agak aneh memang ya si Hector, dan setelah itu pun, Hank ini kena jebakan milik si Hector yang sebelumnya dia pasang, sehingga membuat Hank makin kesal, dan mengejar Hector dengan emosi sampai ke tepi danau. Nah, baku hantam antara Hank dan Hector ini kemudian harus dihentikan oleh sebuah beruang, yang tiba-tiba aja muncul menyerang mereka semua. Namun untungnya bahaya dari si beruang ini tidak bertahan lama, ketika beruang ini kemudian dicaplok sama buaya, yang berukuran sangat besar keluar dari danau, kemudian membawa si beruang ini masuk kembali ke perairan danau, untuk disantap hidup-hidup. Nah, dari sinilah Hank kemudian mengakui dugaan Hector bahwa memang ada buaya di danau tersebut, yang kemudian menurut si Hector, kata dia itu adalah buaya Asia yang mungkin saja dibawa oleh orang dari Hong Kong, atau sekitaran situlah. Tapi cuma dugaan doang ya, dan dia sendiri pun juga tidak tahu entah kenapa bisa ada buaya di situ. Entah mungkin karena ada yang menyelundup atau gimana, Hector ini masih belum tahu. Nah, keesokan harinya, mereka melanjutkan penelusuran di pinggiran danau, mengikuti sebuah jejak kaki yang ditemukan oleh Hank, dan tentunya mencari petunjuk yang lain juga, sampai tidak sengaja, Kelly ini menginjak sebuah ranting yang kemudian menjatuhkan sebuah kepala, yang diidentifikasi sebagai kepala milik temannya Hank, yang sebelumnya dicaplok sama makhluk misterius. Nah, hal tersebut lagi-lagi membuat Kelly ini sangat shock, dan ketakutan sampai lagi-lagi harus ditenangkan sama si Jack. Ya, sampai sini mereka berdua ini memang terlihat makin dekat seiring berjalannya film ya. Lalu sembari menenangkan Kelly, Jack dengan teropongnya melihat ke arah rumah Nyonya Bickerman, yang saat itu tanpa diduga, Nyonya Bickerman ini terlihat menggiring seekor sapi ke tepi danau, dan terlihat dengan cukup jelas juga, di situ ada ditunggu sama buaya besar sebelumnya, yang kemudian memakan si sapi tersebut, alias memang dikasih makan sama Nyonya Bickerman. Sehingga tentunya kemudian mereka mendatangi Nyonya Bickerman ini untuk meminta penjelasan, dan sampai sinilah baru terungkap bahwa memang buaya tersebut adalah peliharaannya Nyonya Bickerman, yang katanya sudah dirawat selama 6 tahun. Di sini juga akhirnya terungkap bahwa kematian suami Nyonya Bickerman ini, juga sebenarnya karena dimakan sama buaya tersebut, meskipun Nyonya Bickerman sendiri masih kekeh, kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan belaka. Dan dia berbohong sebelumnya menutupi si buaya karena takut buaya peliharaannya itu dibunuh sama mereka. Sehingga sampai sini, mau tidak mau, Hank pun melaporkan hal tersebut kepada petugas polisi yang lebih tinggi untuk ditindak lanjuti. Nah, di sisi lain, Hector juga melakukan penyelidikan sendiri bersama dengan wanita bernama Sharon, di dekat sebuah gua yang dipercaya menjadi tempat persembunyian si buaya yang tadi. Lalu setelah mendaratkan helinya di dekat situ, Hector memutuskan untuk menyelam tanpa rasa takut, meskipun sudah dilarang oleh si Sharon. Tapi dia tetap memutuskan untuk menyelam dengan alasan kalau buaya itu tidak akan melukainya, karena dia merupakan si pawang segala macam buaya. Nah, singkatnya, setelah beberapa kali menyelam, Hector akhirnya bertemu dengan si buaya tersebut, yang sekarang hanya berjarak sekian jengkal saja dari dirinya. Nah, dari jarak yang sedekat itu, Hector ini menyimpulkan kalau si buaya tersebut rupanya berbeda dari buaya-buaya yang pernah dia temui sebelumnya. Entah mungkin buaya itu ternyata adalah si Luman, gitu ya. Pokoknya, di situ membuat nyali Hector ini agak menciut, dan perlahan berenang menuju ke helikopter sembari menyuruh Sharon menghidupkan mesin helinya. Dan singkat cerita, setelah sedikit perjuangan baku hantam sedikit sama si buaya, mereka akhirnya berhasil terbang menjauh dari si buaya tersebut. Nah, kabar kenekatan Hector tersebut, akhirnya sampai ke telinga kru yang lain, dan mereka menilai aksi Hector itu terlalu gegabah, yang bahkan bisa membahayakan rekan yang lain juga. Dan di situ akhirnya perdebatan terbagi menjadi dua pihak, di mana Hank dan Jack berencana untuk membunuh si buaya. Nah, namun, coba dihalangi sama si Hector, yang mengatasnamakan hak asasi kebuayaan, dan rencananya, kata dia, lebih baik untuk menggiring buaya tersebut ke daratan, lalu dilumpuhkan dan dipindahkan ke habitat aslinya. Jadi, jangan asal dibunuh, gitu ya. Nah, jadi rencana mereka ini adalah meminjam salah satu sapi Nyonya Bickerman untuk digantung di helikopter untuk memancing buaya tersebut ke daratan. Ya, jadi si buayanya ini diming-ingingi sapi hidup-hidup, dan si kru yang lain di saat yang sama juga mempersiapkan jaring dan bius untuk si buayanya nanti. Tidak lupa juga, kalau misal rencana mereka ini gagal, ada juga si Hank yang sudah siap dengan senjata beratnya, yang setidaknya nanti semoga bisa membunuh si buaya, gitu ya, kalau rencana mereka ini gagal. Namun, sayangnya, sampai matahari terbenam pun, si buaya ini tidak menampakkan diri sampai hampir saja mereka ini menyudahi rencana tersebut, dan dianggap gagal. Nah, untungnya, sesaat setelah itu, Hector mendapatkan sebuah sinyal dari alatnya yang menunjukkan buaya yang mereka incar akan muncul katanya, sehingga para kru pun bersiap-siap dengan tugas masing-masing. Dan singkat cerita, si buaya pun muncul dan berhasil ditembak bius sama si Jack, bertempatan ketika si buayanya ini lagi mangap nyaplok si sapinya. Nah, tapi sayangnya Hector yang saat itu memang bertugas menerbangkan helinya, tiba-tiba dia ini oleng, dan berujung helinya crash di perairan danau, yang tentunya membuat kru yang lain juga cukup panik, karena si buayanya juga setelah ditembak bius tadi, langsung menghilang masuk ke dalam perairan, dan tidak ada kabar sama sekali. Sementara si Hector pun juga tidak terlihat ada pergerakan sama sekali setelah helikopternya tadi crash. Nah, untungnya sesaat setelah itu Hector pun terlihat keluar dari helikopternya dengan keadaan sehat walafiat. Nah, tapi masalahnya sampai sini si buayanya itu justru menghilang, sehingga semua orang di situ masih waspada dan bersiap-siap menunggu si buayanya muncul kembali. Sampai kemudian si buaya ini terlihat muncul kembali secara singkat berusaha mencaplok si Hector. Tapi untungnya gagal, dan si Hector masih selamat sampai sini, sehingga si buayanya masuk kembali ke dalam air. Nah, berkat penampakan yang singkat tersebut, Heng mulai berani mendekat ke perairan dengan membawa senjatanya, dan berhasil memancing si buaya tersebut kembali keluar dari air dengan akhirnya kemudian mengejar si Heng. Nah, Heng lalu bergabung dengan kru yang lain, naik ke atas mobil bak untuk memancing si buaya ini lebih jauh lagi menuju ke daratan. Tapi, sialnya, sempat-sempatnya ya, mobilnya ini terjagul sebuah kayu. Terjagul. Sampai membuat si Kelly terlempar dari mobil, sehingga menarik perhatian si buaya untuk mengejar si Kelly justru. Sehingga dengan sigap, para kru yang lain pun kemudian turun dan melepaskan tembakan bertubi-tubi kepada si buaya, yang berhasil menarik perhatian si buaya tersebut sejenak menjauh dari si Kelly. Namun, hal ini hanya berlangsung singkat saja, karena kemudian si buaya ini kembali berbalik arah ke arah si Kelly. Alhasil Kelly yang saat itu tidak punya jalan lain pun memutuskan untuk berenang ke arah si Hector. Dan singkat cerita, setelah kejar-kejaran dengan si buaya di dalam air, Kelly ini berhasil naik ke helikopter dan berujung berhasil juga menjebak si buaya nyangkut ke kerangka helikopternya. Karena si buaya ini bisa dibilang mau nyaplok mereka berdua, tapi badannya ini kegedean gitu ya, masuk ke kerangka helikopternya. Nah, sementara Hector dan Kelly pergi ke daratan untuk mengamankan diri, si buaya ini terlihat makin lama makin lemas, karena sepertinya obat bius yang sebelumnya ditembakkan memang sudah mulai berefek. Sehingga di situ kembali terjadi perdebatan antara si buaya ini dibunuh atau tidak, yang akhirnya mereka memutuskan hanya menambahkan biusnya sekali lagi, tanpa membunuh si buaya tersebut. Nah, tak lama setelah itu, tanpa diduga, kemudian muncul satu buaya lagi Pak, yang berukuran agak lebih kecil memang, tapi hampir nyaplok si Hector hidup-hidup. Untungnya si Hector ini karena keberuntungannya cukup tinggi ya, dia gagal ditarik ke dalam air, dan Hank yang saat itu masih memegang senjata beratnya pun dengan spontan langsung menembak buaya tersebut sampai hancur berkeping-keping. Jadi tidak disangka-sangka, rupanya selama ini ada dua buaya di danau tersebut, kakak adik lah. Nah, setelah itu pun datang beberapa petugas untuk mengurus si buaya besar dan kru-kru yang terluka, dan sampai sini film pun akhirnya selesai. Kemudian ditutup dengan scene yang cukup menarik, di mana Nyonya Bickerman terlihat sedang bersantai di tepi danau sambil memberi makan beberapa anakan buaya di danau tersebut. Jadi bisa disimpulkan, sepertinya kejadian ini akan terulang kembali beberapa tahun ke depan, ketika si buaya-buaya tersebut udah gede dan bisa cari makan sendiri. Nah, itu dia. Like, play, shit. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Semoga bisa menghabiskan waktu kalian dengan cukup sia-sia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Oke, gue, Nanti Kakangan Ben, mundur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya.